Kesorotan lain di Kompas Malam, Saudara, pimpinan pusat Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk ikut mengelola tambang. Keputusan ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar PP Muhammadiyah bersama dengan pimpinan wilayah dari seluruh Indonesia. Rapat konsolidasi nasional yang digelar di kampus Universitas Aishishiyah Yogyakarta ini, Saudara, memutuskan bahwa sikap Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang. Muhammadiyah memiliki kader profesional di bidang pengelolaan tambang sehingga dapat memperhatikan kesimbangan ekosistem alam dan juga lingkungan sosial. Namun Muhammadiyah siap mengembalikan izin usaha tambang kepada pemerintah jika nantinya banyak kerusakan. Muhammadiyah menerima siap menerima pengelolaan tambang itu karena pimpinan POPO ingin mewujudkan keadilan dan kesihatan sosial bagi orang banyak. Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup, serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga secara gentleman dan bertanggung jawab untuk membalikan hidup itu, manakala hidup itu sudah diberikan kepada hidup itu.